Sebelum memulai video ini, coba kamu scroll ke bawah video ini, lihat oke, lihat, lihat, ada tulisan subscribe, pencet ya, pencet, pencet woy, kalau udah, klik tombol loncengnya, udah, udah belum, kalau udah, kita mulai videonya, 3, 2, 1. Oke guys, balik lagi bersama saya Saram Savwan, dan tentu saja masih di channel Saram Savwan tentunya ya, nah, di depan kita masih bersama All New Irox, disini kita akan memasuki projek modifikasi yang kelima, dan kalau kita lihat dari samping nih, ini udah modifan-modifan, cuman ada yang mengganjel nih, ini bagian dalam, ini semuanya masih standar, ini dari spagpurnya masih standar, shocknya masih standar, Modifan-nya pun juga masih standar, nah, ini juga masih standar nih, selangnya gitu, jadi disini kita mau kasih sedikit pemanis, biar lebih ganteng, lebih keren lah ya, jadi disini kita mau ganti modifan bawaan ini, dengan, nih, dengan Hayaidesu, merek Hayaidesu, ini dari merek Jepang kalau nggak salah ya, nah disini udah mendapatkan baut bawaannya, untuk memasang modifan-nya ini, dan juga mendapatkan stiker Hayaidesu tentunya, oke, ini sebenernya cara masangnya gampang banget, langsung aja kita pasang, lakah pertama yang harus kalian lakukan ini, tinggal ngelepas aja, modifan bawaannya ya, bro, ini gampang banget, tinggal kalian dorong aja ke dalam, karena ini cuma klep-klepan ya, bukan baut, nah, sudah terlepas, jangan sekali-kali kalian ngelepas doang, tapi nggak dipasang lagi ya, karena ini nanti lumpurnya bakal masuk ke mesinnya, gitu, langsung aja kita pasang yang dari Hayaidesu kita ambil dulu bautnya, aduh, jatuh oke jadi untuk cara memasangnya, ini kalian ambil dulu nih, yang buat ngunci dibuka dulu ya, baut sama penguncinya, dipisahkan dulu nah, sudah, sudah terpisah semua, caranya gampang banget, kalian tinggal masukin ini penguncinya ke sini ini untuk penguncinya yang bagian, untuk nguncinya apa ini, nggak tahu namanya, semacam dreadnya gitu, ini di bagian belakang ya di bagian belakang, oke dipasang semuanya, empat-empatnya oke, sudah terpasang langsung aja kita pasang ke motornya nah, dipasin dulu ya jadi ini cara masangnya, ini kalian pasang lewat dalamnya ya, kalau kalian pasang lewat luarnya, nanti sama aja bro lumpurnya masuk lagi, karena gini nih contohnya, nah kalau gini, kan nyipratnya ke atas ini nih, akhirnya masuk lagi ke sana gitu kan, percuma tapi emang cara yang bener kayak gini sih lewat dalamnya gitu oke kita pasang baut yang kedua bot yang ketiga dan bot yang terakhir nah, dan alat yang kalian butuhkan itu sebenarnya cuma satu, cuma opengnya ini kita kencengkan dulu pastikan kalian pasang dengan kenceng ya karena kalau misalkan gak kenceng ini nanti bisa jatuh cuy selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke, udah, udah terpasang ini, ya kurang rapi ya bagian sini nah, jadi ini udah selesai dipasang dan ini asli, ini keren banget keren banget jadi gak, gak standaran banget lah ya ini, meskipun ini retaknya di dalam tapi ini kelihatan mencolk banget cuy ada tulisan Hayai Deso-nya ini jadi lebih ganteng lebih keren, oke dan, itu aja video dari saya share video ini ke teman-teman kalian yang punya all new irox dan share juga ke teman-teman kalian yang mau pasang Hayai Deso mood flap ini dan saya have a nice day guys